Intro Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini, gue mau ngebahas sebuah GPU GeForce RTX Tapi yang paling rendah untuk saat ini Yaitu GeForce RTX 2060 Founders Edition Yang katanya udah siap untuk gaming di resolusi 1440p Atau real-time ray tracing di resolusi Full HD Di video ini yang akan gue bahas adalah RTX 2060 Founders Edition Alias versi original dari Nvidia Kenapa gue review yang ini dulu? Karena gak ada tuning khusus dari pabrikan lain untuk versi yang ini Sehingga ke depan kita bisa tahu seberapa hebat versi custom dari brand partner Nvidia RTX 2060 Founders Edition juga gak dijual resmi di Indonesia Bagi kalian yang emang suka dengan desain Founders Edition ini Karena termasuk langka Kalian juga bisa order lewat website Nvidia dengan harga 350 USD Atau kurang lebih 5 juta rupiah Belum termasuk ongkos kirim dan pajak biaya cukai Yang berarti kalau kalian beli Founders Edition ini Kurang lebih bisa menghabiskan sekitar 7 juta rupiah Versi custom dari brand partner Nvidia itu mungkin harganya sekitar 6-7 jutaan Bahkan untuk harga 7 jutaan sendiri Mungkin kalian udah bisa dapetin yang seri-seri high-end flagshipnya lah untuk 2060 Misalnya seperti dari seri Strix yang nanti juga ke depan akan gue review Atau mungkin kalian di 6 jutaan itu bisa dapet Kemarin gue lihat itu ada dari Zota Oke masuk ke penampilan Pasti kalian udah tahu bentuk Founders Edition itu gimana Hadir dengan 2 buah fan dan LED GeForce RTX Juga memiliki backplate yang kelihatan nyambung dengan bagian depannya Perbedaannya disini RTX 2060 menggunakan PCB yang lebih kecil Sehingga dimensi Vega Card ini juga lebih kelihatan kecil Jika dibandingkan dengan RTX 2080 Founders Edition Keputusan Nvidia menempatkan power pin di samping kayak gini Juga akan bagus buat kabel manajemen di casing Yang gue herankan adalah output display Dimana Nvidia masih memberikan DVI pada RTX 2060 Padahal sebenernya orang lebih banyak pakai HDMI Tapi USB Type-C display sebagai output kekinian udah tersedia disini Spesifikasi RTX 2060 Founders Edition tentu menggunakan arsitektur Turing Dengan VRAM 6GB GDDR6 Speed memorynya 14 Gbps Boost clock tercatat 1680 MHz Guda corenya itu 1920 Dan 37T RTX Ops TDPnya sendiri ada di angka 160 Watt Dengan 1x8 pin PCIe connector Oke kita masuk ke sistem pengujian Testbed yang digunakan disini kita menggunakan CPU Intel Core i5 9600K Yang jalan di 4,8 GHz Motherboard ROG Maximus 11 Formula ROG Ryujin 360 G-Skill Trident Z-Royal 2x8GB DDR4 3200 Seagate SSD 500GB Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W Lalu monitor ASUS MG24UQ Pengujian pertama adalah analisa suhu, clock speed, dan power draw Saat gua looping menggunakan 3DMark Firestrike Suhu dari Founders Edition itu keliatan ngepas untuk menahan boost clock si GPU Suhu maksimal yang kita dapatkan ada di angka 72 derajat celcius Dengan fan speed auto Karena ini adalah versi paling standar dari Nvidia Gua udah gak kaget kalau boost clocknya rata-rata yang dicapai itu Gak bisa naik jauh dari spesifikasinya Disini gua cuma dapetin rata-rata 1700an MHz Atau maksimal 1800 MHz Hal yang wajar karena power limit dan thermal design Yang memang dikasih ngepas sama Nvidia Termasuk untuk power draw saat load itu Ada di angka 163W maksimalnya Gak begitu bengkak dari rating TDP yang diberikan Nah berhubung real-time ray tracing ini Udah ada di game Battlefield V Jadi selain soal performa yang akan gua bahas Gua juga akan bahas soal performa real-time ray tracing dari RTX 2060 Founders Edition Pas awal-awal muncul mode DXR atau real-time ray tracing di Battlefield V itu bener-bener berat Bahkan RTX 2080 aja itu berat banget buat jalanin real-time ray tracing di resolusi Full HD Dan katanya-katanya si Battlefield V dan juga Nvidia itu udah memberikan beberapa update Sehingga mode DXR atau mode RTX-nya itu sekarang udah jauh lebih ringan Bahkan untuk kelas RTX 2060 aja Itu dia udah bisa ngejalanin lancar di 60fps Setting Ultra Battlefield V yang jalan di mode RTX Sebagai pembuktian gua mencoba memainkan game tersebut dengan setting Ultra pada resolusi Full HD Ternyata Nvidia gak cuma ngomong doang disini Real-time ray tracing udah dibuat semakin efisien dibanding sebelumnya Dengan RTX 2060 sekarang kalian bisa rasain kayak gimana sebenernya gambar game Kalo udah nyentuh yang namanya ray tracing ini Jika diliat sekilas-sekilas aja Perbandingan antara RTX on dan RTX off itu hampir gak kerasa Karena Battlefield V gambarnya emang udah bagus kalo setting Ultra Tapi ketika kita udah sering pake mode RTX itu Baru kayak berasa banget deh tuh perbedaannya ada dimana Sebenernya ini emang hal yang cukup detail untuk visual game sih Karena ray tracing ini akan memungkinkan refleks cahaya serta bayangan lebih realistis dari biasanya Misalnya pada gambar ini Ketika RTX off Cahaya yang menyinari senjata itu ada pantulannya Tapi keliatan senjata itu terang keseluruhan gitu Sementara ketika RTX on Pantulan cahayanya jauh lebih realis Dan ketika bergerak pun perubahan cahayanya bener-bener ngikutin Sebenernya akan lebih keliatan kalo refleksnya itu dari cahaya api Atau pantulan bayangan air Mengenai performanya sendiri antara RTX on dan juga RTX off Itu bedanya selisih sekitar 30-40% lah untuk fpsnya Dan itu juga tergantung dari skenario game kalian ya Lagi jalannya itu objeknya lagi rame atau enggak Dari data pengujian gue disini gue mendapatkan rata-rata 53 fps ketika RTX on Dan 88 fps ketika RTX off pada resolusi Full HD Jadi gue sih ngerasa klaim Nvidia masih bisa dianggap beneran Karena ya emang ada beberapa momen kita ngerasain 60 bahkan 70 fps saat RTX on Tapi kan situasi game seperti ini naik turunnya suka enggak nentu Jadi ya gue rasa bener-bener aja kalo Nvidia mengklaim bahwa RTX 2060 itu bisa 60 fps dalam mode RTX Lalu karena kemarin gue udah sempet nge-review RX 590 Gue juga udah sempet nge-review GTX 1070 Ti Jadi mungkin gue akan masukin beberapa data benchmarknya untuk dibandingin sama RTX 2060 ini Tapi gue gak bisa bandingin semuanya Gue cuma masukin data dari 3DMark aja khususnya untuk grafik score Karena menurut gue kalo gue masukin data untuk benchmark gamenya juga Biasanya benchmark game itu setiap ada update gamenya bisa jadi performanya akan beda juga Tapi kalo 3DMark itu cenderung biasanya dia tetap sama dan konsisten menghasilkan performanya Nah kira-kira siapa yang lebih kencang antara RTX 2060, RX 590, atau GTX 1070 Ti? Berikut adalah hasil benchmarknya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke masuk ke kesimpulan gue untuk RTX 2060 Untuk harga dari 6 jutaan sampai 7 jutaan Kayaknya RTX 2060 ini berada di posisi yang susah dilawan Kalo kita cek harga GTX 1070 Ti aja, itu harganya mepet-mepet lah sama RTX 2060 Tapi kalian gak akan dapetin yang namanya ray tracing ataupun DLSS kalo pake GTX 1070 Ti Kalo bandingin ke 1070 kayaknya udah kegeser lah ya sama RTX 2060 Ibaratnya kalo lo mau kompetitif dengan RTX 2060 ini, lo udah bisa Dan kalo lo mau visual grafik yang bener-bener wah gara-gara real-time ray tracing, itu juga lo udah bisa Ditambah lagi ada Tensor Core untuk AI yang dimana sekarang semua orang itu udah mengembangkan yang namanya AI Dan gue rasa Tensor Core ini akan menjadi manfaat buat kita ke depan nanti Sorry kalo misalkan pengujian kali ini gak ada pengujian overclocking ya Karena ke depan nanti gue akan nge-review RTX 2060 yang dari custom brand partnernya Nvidia lah Dan gue rasa kalo misalkan custom card yang kita jadiin alat pengujian untuk overclocking Itu rasanya lebih greget aja daripada yang Founders Edition ini Kalian boleh komen di bawah soal RTX 2060 Founders Edition Apakah kalian tertariknya dengan Founders Edition gara-gara ini cukup rare di Indonesia Karena kalo gue sendiri sih buat jadi pajangan-pajangan PC biar keliatan keren dan jarang orang yang pake Gue tetep pilihnya Founders Edition Tapi kalo misalkan buat kenceng-kencangan, buat overclocking, otomatis gue akan pilih custom card dari brand partner Nvidia Makanya kalian komen aja di bawah kasih pendapat soal RTX 2060 secara umum atau secara general lah, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue, kalo lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan Gue kayak kelalep gitu sih rasanya U, seri, arti, eh salah-salah Altyazı ekloven